Saya ingin tahu, bagaimana proses terjadinya awan di langit. Yap, Anda datang di channel yang benar, jadi jangan lupa subscribe dulu ya sahabat, karena di channel ini, adalah gudangnya pengetahuan, dan banyak sekali informasi spektakuler yang wajib Anda ketahui. Pada pembahasan terciptanya awan, maka marilah kita awali, dari semua air yang berada di bumi kita tercinta ini. Air yang terkandung di bumi, seperti air laut, air danau, air sungai. Air-air tersebut menguap, karena panasnya sinar matahari. Proses berubahnya zat cair menjadi gas, dalam hal ini, air berubah menjadi uap air, diberi nama, evaporation. Setelah air berubah menjadi uap air, kemudian uap air ini melayang-layang di udara. Lalu uap air ini tertiup angin. Saat angin ke barat, maka uap air ikut ke barat. Jadi kesimpulannya adalah, uap air selalu mengikuti kemana arah mata angin berjalan. Jika angin yang bercampur uap air ini menabrak gunung atau bukit, maka uap air ini akan berubah menjadi titik air atau tetes air. Atau, jika angin yang bercampur uap air ini melayang semakin tinggi dan tinggi, hingga menembus atmosfer bumi yang dingin, dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka uap air ini akan berubah menjadi titik air atau tetes air. Dengan adanya titik air atau tetes air yang berkumpul menjadi satu kesatuan, maka kumpulan titik-titik air ini disebut dengan awan. Proses berubahnya uap air menjadi titik air, diberi nama kondensasi. Jadi kesimpulannya adalah, air di bumi menjadi uap air karena panas matahari. Seketika itu juga, uap air akan melayang di udara. Ketika uap air di atmosfer mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik air karena terkena suhu dingin atmosfer, yaitu minus 0 derajat Celcius. Akhirnya, titik air dalam jumlah tertentu berkumpul dan membentuk awan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di layar Anda juga ada informasi yang perlu Anda tonton. Semoga sehat, panjang umur, sukses dan bahagia dunia akhirat.